Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Gungu Jaya Temisala Dengan nomor induk mahasiswa 120703002 Disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 2 rangkaian Yang pertama ini akan ada rangkaian Operational Amplifier Inverting Dan yang kedua adalah Operational Amplifier Non-Inverting Nah, ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan Yang pertama kita sesuai terlebih dahulu Mungkin kita pasang dulu untuk Op-Amp-nya atau Operational Amplifier-nya Kita cari yang Op-Amp-2 atau Operational Amplifier-nya Nah, ini kita dapatkan Kemudian selanjutnya adalah Kita pasang 3 buah Voltage atau Baterai Atau Tegangan nantinya Disini kita pasang 3 buah Voltage Nah, disini Kemudian adanya 2 buah Resistor Disini, kemudian satunya lagi di atas Nah, selanjutnya adalah Kita hubungkan satu sama lainnya Kita hubungkan yang kutub positif dari Voltage 1 Dengan resistor dan pada kutub negatif di Op-Amp- Kemudian yang resistor ini kita hubungkan juga Ke antara resistor dan si Op-Amp ini Kemudian yang kaki resistor selanjutnya Kita hubungkan kepada kaki atas dari si Op-Amp- Nah, kalau disini Kemudian selanjutnya adalah Yang plus ini kita hubungkan kepada Voltage 2 Yang plus Nah, kemudian yang negatif kita hubungkan Dengan yang Voltage 3 Kemudian yang ini kita seling hubungkan Voltage 2 dan Voltage 3 Nah, kemudian yang ini yang kosong Yang V ini kita pasang ground Kemudian yang pada Op-Amp-nya Gat plus ini kita pasang ground juga Kemudian Di tengah-tengah antara Voltage 2 dan Voltage 3 Ini kita pasang ground juga Kita pasang ground Mohon maaf Kita pasang ground Kemudian selanjutnya kita ubah Untuk nilai-nilainya Disini Untuk yang Voltage Ini kita ubah ke AC Harusnya jadi kita pakai scene Disini adalah 0V DC-nya Amplitudenya 1V Dan frekuensinya 1KHz Kemudian Untuk yang resistor ini 1KOhm Kemudian yang ini adalah 10KOhm Nah, kemudian yang Op-Amp ini Kita ubah Stray yang telah kita download Jadi LM741D LM741NS Kita ubah si Op-M2 Dengan LM741NS Oke, selanjutnya adalah Di Volt 2 15V Nilainya Di Volt 3 Voltage 3 Kita 15V juga Nah, selanjutnya adalah Kita masukkan Voutput juga Nah, disini kita tulis Vout Oke, selanjutnya adalah Kita hubungkan Antara LM Dengan modul yang Telah kita download Disini kita Dot Include LM741 Dot mod Kita simpan di atas sini Nah, sebelumnya kita save terlebih dahulu Kita save dengan Sama dengan yang ada pada Di library Op-M Atau yang ada File dari LM741 Oke, selanjutnya adalah Kita merunning Ini kita masukkan waktu 100ms saja Nah, baik Nah, baik Disini adalah Sekita udah Mohon maaf Sebentar Nah Ini adalah Rangkaian yang telah kita buat Kita sekarang adalah mencari Tegangan input terlebih dahulu Tegangan input pada rangkaian Operational Amplifier Inverting ini Nah, kita cari Tegangan inputnya Di belah sini Nah, ini dapat kita lihat Ini terlalu Dekat ya Jadi kita Perkecil aja Jaraknya kita dengan Apa ya Dengan 20m per second Nah, ini dapat kita lihat Antara lembah dan puncaknya Disini Puncaknya ini Senilai 1,0V Dan Lembahnya ini Senilai Negatif 1,0V Dan pada gelombang ini Memiliki periode Kan Frekuensinya ini 1kHz Kemudian Ini itu 1,1V Berarti senilai Periode ini 1ms Nah, dapat kita lihat juga Dalam gelombang ini Jarak antara lembah 1 Ke lembah 1 Atau jarak antara Puncak 1 ke puncak 1 Ini 1ms Nah, kemudian Selanjutnya adalah Kita mencari Tegangan output Dari rangkaian ini Nah, disini tegangan outputnya Nah, disini tegangan outputnya ini adalah yang berwarna biru Nah, yang warna hijau ini adalah tegangan input Yang warna biru ini adalah tegangan output Nah, dapat kita lihat untuk tegangan output ini Puncaknya itu adalah 10V Dan lembahnya itu adalah negatif 10V Agar lebih jelas kita tambahkan fan Kita klik lagi Nah Ini dapat kita lihat bahwa Sekali lagi Untuk yang lembahnya ini negatif 10 Dan yang puncaknya ini adalah 10 Berarti ini adalah 10 banding 1 Seperti Nilai dari resistornya gitu Nah, ada pun Selain itu Tegangan input dan tegangan output ini Fasinya ini berbanding terbalik Dimana pada tegangan input ini Dimulai dari puncak terlebih dahulu Kemudian lembah Sedangkan V output ini dimulai dari lembah dulu Terus Kemudian ke puncak Oleh karena itu Fase dari Tegangan input dan output ini adalah berbanding terbalik Senilai 180 derajat Nah, selanjutnya adalah Kita melakukan simulasi pada Rangkaian Omplifier Operational Amplifier Non-Inverting Baik, ini adalah rangkaian yang kedua Yaitu Operational Amplifier Non-Inverting Nah, disini ada Ada beberapa komponen juga Komponen dan lain sebagian Komponen alt bahannya ini sama seperti rangkaian sebelumnya Namun posisinya ini agak berbeda Tapi kita dapat lihat juga Kita pasang lebih dahulu untuk Operational Amplifier-nya Kita cari lagi Yang OP-M2 Nah, kemudian kita pasang disini Kemudian selanjutnya adalah Tetap kita membutuhkan 3 voltage Kita tetap membutuhkan 3 voltage Nah, disini kita pasang di bawah saja Agak sedikit berbeda Namun Tetap sama gitu Voltage kedua Untuk alignment ini tetap sama Namun untuk posisinya ini berbeda sedikit dengan yang sebelumnya Disini voltage 3 kita pasang disini Kemudian untuk resistor-nya tetap ada 2 Disini adalah R1-nya Kemudian R2-nya tetap di atas dari si Operational Amplifier ini Nah, oleh karena itu sekarang kita lanjutkan Kita hubungkan satu sama lainnya Nah, untuk yang resistor ini Sebelumnya yang voltage ini kita hubungkan kepada yang OP-M pada positif Selanjutnya yang negatif ini kita hubungkan kepada Resistor 2 Dan yang resistor ini kita hubungkan ke sini Kemudian yang selanjutnya adalah Yang kaki dari resistor 2 ini Tetap hubungkan tetap ke Seperti sebelumnya yaitu ke OP-M atas ya tuh Atau puncak dari segitiga ininya Nah Kemudian yang 1 dari positif ini Kita tetap hubungkan kepada V2-nya Dari kutub positif Kemudian yang negatif ini Kita hubungkan Kutub negatif Kemudian yang ini kita saling hubungkan Nah, kemudian jangan lupa disini Kita tambahkan down Oke, selanjutnya adalah Nanti di resistor ini adalah Kita tambahkan ground Kemudian selanjutnya Di volt yang ini kita tambahkan ground juga Oke, kita tambahkan ground Berarti sama aja seperti sebelumnya Ada 3 ground Nah, kemudian selanjutnya adalah Kita memasukkan nilai-nilainya Disini resistansinya Senilai 1 kilo Oham Tetap seperti sebelumnya Namun di resistor 2 Kita masukkan 9 kilo Oham Nah, kemudian untuk Oham-M-nya Ini kita masukkan sama seperti sebelumnya Yaitu pada LM741 ini Dengan nama LM741 Per NS Kita Oke, kita ubah Nah, selanjutnya kita Pakai output juga Voutput Vout Untuk pemasangannya sama seperti sebelumnya Nah, selanjutnya adalah Untuk yang voltage ini Kita memasukkan untuk Nilai tegangan AC Seperti sebelumnya juga Yang sin Ini DC-nya ini kan 0V Kemudian amplitude-nya Adalah 1V Dan Untuk frekuensinya Tetap seperti sebelumnya 1 KHz Nah, kemudian selanjutnya adalah Untuk yang V2 Ini senilai 15 Sama seperti sebelumnya Yang ini juga Sama seperti sebelumnya Itu 15 Oke, selanjutnya Karena ini semua Udah dimasukin semua Berarti kita Masuk ke Include dari Si module yang ada Disini kita pakai Space directive Dengan memasukkan Dot Include LM741 Dot Mod Nah, kita pasang di atasnya Sini Nah, namun kita save terlebih dahulu Sama seperti sebelumnya Save as Di library Atau yang ada file Dari LM741 itu Nah, oke Setelah kita Setelah kita save Baru kita melakukan Running Running ini Misalkan kita masukkan Nilainya ini 100 milisek Nah, sekarang kita cari Tegangan output terlebih dahulu Nah, tegangan Tegangan output Maaf Tegangan input terlebih dahulu Nah, tegangan input ini kan Ada dari Si kutu positif Dari si voltage 1 ini Kita cari Untuk tegangan inputnya Nah Maaf Jadi kita Kita 20 meter sekon lagi Karena tidak terlalu jelas Seharusnya tadi 20 meter sekon aja Tapi dah Tapi gak apa-apa Disini kita dapat Memperlebarnya Atau kita dapat men-zoomnya Nah, disini dapat dilihat Bahwa Untuk puncaknya ini Adalah 1 volt Dan kemudian Lembahnya ini Negatif 1 volt Sama seperti rangkaian sebelumnya Untuk tegangan dari Output Tegangan dari input Dari rangkaian Amplifier Non-inverting ini Kemudian untuk Tegangan outputnya Kita dapat cari Nah, untuk tegangan outputnya Adalah untuk Puncaknya 10 volt Dan untuk Untuk lembahnya ini Negatif 10 volt Sama juga Seperti sebelumnya Nah, namun Ada yang berbeda Dari hal ini Adalah Ini tegangan output Yang berbeda dari Rangkaian sebelumnya ini Kalau rangkaian sebelumnya itu Fasinya itu Berbanding terbalik Namun untuk yang Rangkaian non-inverting ini Fasinya ini Sama Jadi Yang tegangan output Yang tegangan input Itu Puncak Kemudian lembah Dan tegangan output pun sama Puncak dan lembah Jadi Untuk fasinya ini Sama Yaitu Sama Tidak berbanding Tidak terbalik Seperti rangkaian sebelumnya Nah, kenapa disini Untuk yang output ini adalah 10 volt Dan negatif 10 Ini dikarenakan Dari resistor Duanya ini kan 9K Kemudian ini ditambah dengan Re Atau dari 1 tambah 9K Jadi Kemudian Menghasilkan 10 volt Dan negatif 10 volt Ini adalah Merupakan Rangkaian dari Operational amplifier Non-inverting Oleh karena itu Oleh karena itu Mungkin cukup sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Karena tadi saya sudah menjelaskan Yang pertama itu adalah Rangkaian operational amplifier Inverting Dan yang kedua ini adalah Rangkaian operational amplifier Non-inverting Oleh karena itu Mohon maaf Bila ada kesalahan Karena saya masih belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan terima kasih